Intro Provinsi Lampung memiliki banyak destinasi wisata pantai yang memikat. Salah satunya terletak di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di kawasan Merak Belantung, Kalianda, namanya Rio by the Beach. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih yang luas dan mengagumkan. Selain bisa menikmati angin yang bertiuk sepoi-sepoi dan debur ombak yang sangat khas di telinga, penataan payung-payung yang estetik serta kebersihan pantai akan menambah kesan yang apik dan nyaman dan membuat pengunjung akan betah berlama-lama di pantai ini. Kawasan Rio by the Beach baru beroperasi sejak 5 April yang lalu. Setiap hari selalu dikunjungi oleh warga Kalianda dan sekitarnya, serta pengunjung yang sengaja datang dari luar daerah. Di akhir pekan jumlah pengunjung meningkat untuk berwisata, menikmati pemandangan alam, melepas penat setelah berkegiatan di hari kerja, serta menambah keakrapan bersama keluarga dan orang-orang tersinta. Piket masuk ke kawasan ini dibanderol sebesar Rp35.000 per orang, dengan tambahan biaya untuk parkir sebesar Rp5.000 untuk roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Fasilitas-fasilitas lain bisa dinikmati secara gratis, seperti tenda atau payung untuk berteduh dan bersantai, bantal-bantal pasir, rumah atau pondok untuk beristirahat, serta toilet. Karena pasirnya putih banget kan, terus masih bagus gini pantainya, gak kotor, terus ada ini kayak dibali-bali gitu. Ini juga terjangkau, semuanya udah input, jadi Rp35.000 itu udah input bubukan kayak gini, kamar mandi gratis, kamar mandinya juga estetis. Biayanya cuma pas masuk doang nih, biasanya kan kalau di laut lain tuh ada kayak, mau duduk aja bayar, atau toilet masuk bayar lagi, goceng gitu. Kalau ini dia cuma bayar masuknya aja. Pengelola kawasan ini juga menyediakan area penjualan oleh-oleh yang diproduksi oleh UMKM warga sekitar. Pada musim libur lebaran yang lalu, pantai ini dikunjungi oleh sekitar 3.000 orang setiap hari. Jika Anda tertarik untuk datang, cukup waktu perjalanan satu jam saja dari Pelabuhan Bakauheni. Dari Lampung Selatan Provinsi Lampung, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan.